Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian sehat selalu, bahagia selalu, jumpa kembali pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang muliah Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari ikut menyoroti sejumlah nama dalam Bursa Ketua Umum Ketum Partai Gulkar pada musawarah nasional yang rencananya akan digelar pada Desember 2024 mendatang tahun ini ya Menurut Kodari, dalam kontestasi pucuk pimpinan di Partai Gulkar kali ini sangat menarik karena nama Presiden Joko Widodo, Jokowi dikaitkan sebagai sosok yang akan menduduki kursi orang nomor satu di Partai Berlambang Pohon Beringin itu Meskipun dalam hal ini, dia menyebut satu nama yang potensial di luar nama yang disebutkan Bambang Susetyo, Bamsud, yaitu Gibran Raka Buming Raka Dijelaskan Kodari, selama ini karakteristik dari Partai Gulkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang melekat sebagai bagian dari pemerintahan tentunya ini linier dengan Gibran sebagai wapres sekaligus ketua umum Partai Gulkar misalnya nanti begitu, kalau ini mau disambungkan liniernya tak kalah disorot publik, menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono masuk ke dalam bursa kandidat calon bupati untuk pemilihan Kepala Daerah Pelkada Kabupaten Sleman tahun 2024 Istri Putra Bungsul dari Jokowi, yaitu Kaisang Pangarep dilirik oleh Partai Gerindra dikabarkan oleh media CNN Indonesia munculnya nama menantu Presiden Joko Widodo ini berdasarkan masukan internal dari Partai Gerindra baik dari pusat maupun di daerahnya sendiri Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono di gadang-gadang akan maju dalam Pelkada Serentak tahun 2024 Kaisang diproyeksikan maju di Pelkada Solo dan mungkin juga akan membaharani Ridwan Kamil di Jakarta sementara Erina dilirik maju di Pelkada Sleman, Yogyakarta jika benar-benar terjun ini sedikit banyak menggambarkan kiprah Presiden Jokowi dan keluarga dalam dunia politik meski baik Kaisang maupun Erina belum menyatakan kesediaannya munculnya nama anak dan mantu Jokowi ini akan jadi kelanjutan dari kiprah terah Jokowi dalam politik sebelumnya sudah ada Gibran Raka Buming Raka berpotensi akan menjadi Wakil Presiden RI selanjutnya kemudian ada nama Bobi Nasution yang juga merupakan menantu dari Jokowi yang telah duduk di kursi Wali Kota Medan diproyeksikan juga akan maju ke Pelkada Sumatera Utara bahkan beberapa pihak memprediksi Gerindra dapat menjadi tempat aman bagi Jokowi usai lengser dari jabatannya sebagai Presiden apalagi tidak menutup kemungkinan kubu politik lain akan melakukan manuver politik terhadap terah Jokowi di kemudian hari Saudara sedulur dan sahabat-sahabatku sekalian banyak akademisi menilai bahwa maraknya politik terah di Indonesia ini atau politik dinasti di Indonesia ini terjadi karena lemahnya kelembagaan partai politik Hagi Hutomo Mukti dan Rodiah dalam tulisan mereka Dynasty Politics in Indonesia Tradition or Democracy misalnya ya menilai bahwa politik dinasti sebagian juga dipengaruhi oleh budaya primordial dalam landscape sosial politik Indonesia ini juga sejalan dengan konsep kekuatan power ala Jawa yang dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power Exploring Political Cultures in Indonesia Dalam buku itu dijelaskan oleh Benedict Anderson bahwa pola kekuatan politik dalam budaya politik Jawa adalah pemusatan kekuatan di mata entitas-entitas politik yang ada akan terpusat pada kutub-kutub politik keraton kalau zaman dulu apalagi dalam budaya politik Jawa kekuatan bukanlah sesuatu yang ditanyakan legitimasinya alhasil bukan tidak mungkin terah-terah politik yang ada masih memiliki kekuatan meskipun tidak berkuasa secara politik Pilpres, pemilihan umum, dan pilkada berpotensi menjadi medan tempur untuk perubahan pada status quo di antara trah-terah politik di Indonesia baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional hal yang sama juga berlaku dalam Pilpres 2024 yang mana para trah politik ini akan bersaing satu sama lain tidak hanya mendukung Prabowo putra Jokowi yang bernama Kaisang Pangarp kini bergabung dengan PSI Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan partai politik yang hingga kini masih bergabung dalam koalisi parpol yang mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden Capres berapa waktu yang lalu dan terus sekarang terlibat dalam koalisi kekuasaan Saudara, sahabat, dan dulur-dulurku sekalian dinamika politik terus berubah dan ada yang sudah terlihat jelas semuanya masih ya bersifat dinamis hingga hari-hari mendatang dan mungkin juga pertempuran politik akan semakin panas namun tak kalah disorot oleh sebagian publik adalah justru sistem demokrasi sesungguhnya tidak menjanjikan apapun tidak menjanjikan kemakmuran tidak menjanjikan kesejahteraan ataupun keadilan demokrasi hanya menjanjikan harapan semu yang selamanya tidak pernah menjadi kenyataan buktinya sudah sekian puluh tahun demokrasi diterapkan di negeri ini dan sudah sekian kali pemilu dalam sistem ini digelar namun hasilnya hanyalah keburukan demi keburukan dalam hal ini seorang muslim yang cerdas sejatinya tidak terjerembab ke dalam lubang yang sama dua kali apalagi berkali-kali dalam konteks ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua tentang hal ini seorang mu'min tidak seharusnya terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali hadis riwayat bukhari wah muslim sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh